Yalalwatol itu diklaim oleh Habib Syek gitu kan, yang beredar kan begitu, di media sosial ram itu yang menciptakan Yalalwatol Habib Syek banyak menanyakan kepada orang saya, apa benar ini Gus yang menciptakan, bukankah NU itu sudah tahu kalau namanya NU, tahu bahwa yang menciptakan Yalalwatol Oke wahabosbullah, kok tiba-tiba sekarang ada yang menciptakan Siapa datang mengancamu, kan binasa di bawah durimu Kalau menyanyikan itu boleh, menyanyikan siapa saja boleh Itu memang sudah, artinya kebanggaan bagi NU atau bangsa Indonesia untuk menyanyikan itu Tapi kalau ada motif ekonomi atau motif komersial, tentu etikanya harusnya minta izin kepada keluarga Ya mungkin dalam tayangan ini kita minta kepada Habib Syek Klarifikasi, oh oke ya ya Mungkin ini tidak terasa, karena dalam bentuk nyanyian bisa saja nanti 50 tahun dengan arrangementnya Apik Kemudian suaranya bagus, maka orang-orang apa, generasi milenial Yang akan melihat disitu ciptaan dari Yawaton adalah seperti yang di Spotify Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pemirsa pada Suat TV Saya Submaras bertandang ke kantornya Gus Saifuddin Apa kabarnya Gus? Alhamdulillah baik Beliau ketua PCNU Jakarta Pusat Dan dalam posisi ini sebagai perwakilan dari keluarga Mbah Waham Jadi begini Gus Jadi di Medsos Ini rame nih Tentang klaim hak cipta Lagu Yalalwaton Ciptaannya Mbah Waham Nah saya coba tracking Memang disini ada di Spotify Lagu Yahlalwaton Kemudian di bawahnya Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegar Disitu tidak, memang disini tidak dicamtumkan ciptaan Kiai Haji Wahab Hasbullah Tetapi di running text Cuman Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegar Saya tidak tahu ini masalah polemik ini Tetapi kita coba Gus Mengkritisi Kira-kira tanggapan dari keluarga seperti apa Gus? Ya pertama tentu sangat menyayangkan Kalau ada klaim-klaim Sepihak atau klaim yang dilakukan oleh Pihak luar Bahwa Yalalwaton itu diciptakan Bukan oleh Bawaham Nah ini sangat disayangkan Kita ada bukti bahwa Dan ini memang kita lakukan oleh keluarga Karena suatu saat dikhawatirkan Ada klaim-klaim Maka tanggal Udah tahun 2021 Pihak keluarga ini sudah mendaftarkan ini Jadi sudah pencatatan hak cipta Bahwa Yalalwaton itu Yang menciptakan adalah Bawaham Jadi tidak boleh ada Orang-orang Atau baik Siapapun Yang mengklaim Bahwa lagu itu diciptakan Apakah diklaim dimiliki oleh salah satu Misalkan oleh Habib Syekh Tidak boleh Itu juga akan melanggar Hak intelektual, hak cipta Dan tentu Merusak sejarah Merusak sejarah Ini yang kita sayangkan Dari pihak keluarga Ya baik ini Saya coba ini Republik Indonesia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Surat Pencatatan Ciptaan Dalam rangka Perlindungan ciptaan Di bidang ilmu pengetahuan Seni dan sastra Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak cipta Dengan ini menerangkan Nomor dan tanggal permohonan 17 November 2021 Nama Kiai Haji Abdul Wahab Asbulah Alamatnya Tambak Beras Pemegang hak cipta Nama Ini ke Haji Mahfudo Ali Ubed Haji Hizbiyah Rohim Dan kawan-kawan Kewandangkan Indonesia Jenis ciptaan Lagu Lagu Dalam kur musik Dengan teks Judul ciptaan Subhanu Waton Nah Ya Oke Jadi ini sudah Sebagai bukti Sebagai bukti Bahwa ini sudah ada Jadi dengan Nandanya Informasi ini Mudah-mudahan Tidak ada lagi Yang mengklaim Karena itu akan merusak sejarah Ya baik Kalaupun katakan Tidak mengklaim Bahwa ciptaannya Di situ Tapi melihat bahwa Apakah Anda merasa Tidak merasa tersinggung Ketika Orang Mengaransmen Ini kan Kalau dari sini Dari Spotify ini kan Habib Syih Mengaransmen Lagu tersebut Kemudian menyanyikan Apakah ada Koordinasi Dengan pihak keluarga Ya Kalau menyanyikan Itu Boleh menyanyikan Siapa saja boleh Ya ya Itu memang sudah Artinya Kebanggaan bagi NU atau bangsa Indonesia Untuk menyanyikan itu Tapi kalau ada Motif ekonomi Atau motif Komersial Komersial Tentu etikanya Harusnya minta izin Kepada keluarga Jadi kalau ini ada Motif ekonomi Atau komersial Tidak Apa Koordinasi dengan keluarga Anda sebagai Perwakilan keluarga Menyayangkan ini Guzia Sikap ini Ya Karena Jangan Apa namanya Jangan sampai Mereka yang Menikmati nilai-nilai Ekonomi Keluarga Ya tentu Kita tidak 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 nyaman lah Kalau Tidak Kulun-wun lah Oh Ketikanya Mohon izin Kan begitu Mestinya akan seperti itu Ya Ya mungkin ini Kepada siapapun Yang Ketika Menciptakan Sebuah lagu Atau karya Seseorang Termasuk disini Yahlawaton Subhanawaton Yang dinyanyikan Dengan kepentingan Untuk komersial Mestinya Harus ada Kulun-wun Ke keluarga Kepada Pemegang hak cipta Kira-kira Anda akan Menosomasi Habib Syek Atau siapa Ya mungkin Dalam tayangan ini Kita minta kepada Habib Syek Klarifikasi Klarifikasi Oh Oke Karena Yang banyak Beredar itu Saya perlu Cek kembali ya Bahwa Ciptaan Yahlawaton Itu diklaim oleh Habib Syek Yang beredar kan Begitu Di media sosial Rami itu Yang menciptakan Yahlawaton Habib Syek Banyak menanyakan Kepada orang saya Pada saya Apa benar ini Gus yang menciptakan Bukankah NU itu sudah Tahu Kalau Nomornya NU Tahu Bahwa Yang menciptakan Yahlawaton Ke wahab Hosebullah Kalau tiba-tiba Sekarang ada Yang menciptakan Bukan Ke wahab Nah ini Yang dalam Kesempatan ini Saya ingin Menegaskan Dan mengklarifikasi Kembali Bahwa Ada hal yang Sangat penting Lahirnya Lagu Yahlawaton Itu Yang perlu Kita tahu Adalah Sebuah Kegelisahan Bahwa Habib Hasbullah Setelah Menyelesaikan Pendidikannya Dari Mekah Tahun 1914 1914 Itu Beliau Mendirikan Namanya Pendidikan Nahdhatu Watton Kebangkitan Kebangsaan Iya Oke Kebangkitan Tanah Air Karena Bahwa Hab Merasa Kalau Kita Bangsa Indonesia Tidak Ditanamkan Rasa Cinta Dan Rasa Nonesia Semuanya Dibangkitkan Bahwa Hab Pesimis Bahwa Indonesia Ini Akan Sulit Untuk Bisa Merdeka Dan Melawan Pada Penjajah Makanya Setiap Santri-santri Itu Sebelum Mulai Ngaji Atau Pendidikan Mereka Itu Nyanyikan Dulu Ya Lalwaton Berdiri Jadi Berdiri Dengan Ini Ya Lalwaton Wah Daksat Cerita Bahwa Belanda Waktu itu Kan Memang Melarang Menyanyikan Lagu Kebangsaan Atau Lagu Patriotisme Yang Membangkitkan Semangat Untuk Melawan Penjajah Itu Kan Gak Boleh Sehingga Bahwa Hab Mesiasat Dengan Dengan Bahsarab Sehingga Orang Belanda Mendatangi Pesantren Pesantren Lagi Ngaji Padahal Dibalik Makna Dari Lagu Itu Sebenarnya Sangat Luar Perjuangan Untuk Memerdekan Intel Menyampaikan Kepada Komandannya Aman Sedang Berdoa Berdoa Selawat Tapi Belika Sedang Menanamkan Jiwa Semangat Baik Coba Kita Kita Ini Sa'id Ya Yalawaton 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 Kemudian Hubul Waton Minal Iman Walat Akum Minal Hirman Inhadu Alawaton Kita Coba Terjemahnya Perjemahkan Pusaka Hati Wahai Tanah Airku Cintamu Dalam Imanku Jangan Halankan Nasibu Bangkit Hati Bangkit Hei Bangsaku Luar Biasa Ini Bangkit Hei Bangsaku Dan Memanggil Itu dengan Wahai Pusaka Hatiku Oh Artinya Bahwa Menilai Bahwa kita Ini Lahir Lahir Dari Bumi Indonesia Ini Kita Minum Makan Dari Bumi Indonesia Dan Sujud Sujud Di Bumi Indonesia Bahkan Mati Juga Akan Mati Di Makam Di Tanah Jadi Kita Ini Tidak Bisa Dipisahkan Dari Tanah Air Bahkan Kita Bisa Mengaji Bisa Sholat Karena Ada Tanah Air Jangan Sampai Ada Siapapun Yang Menghalangi Untuk Bisa Bangkit Tanah Air Ini Maka Kata Bahwa Harus Lawan Betul Ini Di Bayi Terakhir Luar Luar Biasa Siapa Datang Mengancamu Kan Binasa Dibawah Dirimu Wah Ini Kan Ada Juga Indonesia Negriku Engkau Panji Martabatku Siapa Datang Mengancamu Kan Binasa Dibawah Durimu Jadi Dasat Sebetulnya Untuk Perjualan Heroik Ini Dan Ada Menarik Juga Dari Syair Ada Penyebutan Indonesia Jadi Bahwa Sudah Menggunakan Kata Indonesia Itu Tahun 1900 Di 1916 Berarti Memang Sudah Berdekatan Dengan Sumpah Pemuda Oh Itu Sudah Berdekatan Sumpah Pemuda Jadi Bahwa Hab itu Sudah Mengungkapkan Suatu Cita-cita Jangan Takut Kita Sebagai Bangsa Ini Untuk Punya Cita-cita Merdeka Betul Dan Kemerdekaan Itu Tidak Bisa Hanya Lahir Dan Akan Turun Dengan Sedirinya Tanpa Adanya Perjuangan Ini Yang Maksudnya Kenapa Saya Harus Menyampaikan Ini Cita-cita Yang Murni Ini Jangan Sampai Dilaku Ini Dikrim Oleh Orang-orang Terdentu Hanya Untuk Kepentingan Komersial Indonesia Padahal Disitu Ada Nilai-nilai Perjuangan Darah Dan Air Mata Harus Ditumpahkan Oleh Bangsa Indonesia Ya Baik Ini Ada Penelitian Menarik Yang Dilansir Dari Jurnal Universitas Islam Negeri UIN K.I. Haji Ahmad Siddiq Jember Yang berjudul Makna Lagu Yalawaton Jadi Makna Lagu Yalawaton Terbagi Menjadi Tiga Tiga Ini Hasil Risetnya Risetnya Dari Dari Sair Itu Dibagi Tiga Betul Yang Pertama Memiliki Makna Detonasi Jadi Penyair Ingin Menyampaikan Kecintaannya Terhadap Tanah Air Harus Dibuktikan Dengan Kematian Musuh Ini Dasar Artinya Perlawanan Perlawanan Ini Dasar Ini Makna Detonasinya Jangan Takut Mati Betul Membangkitkan Semangat Kan Disini Keliatannya Mbak Wahab Disini Makna Dari Detonasi Lagu Nilai Sebuah Jihad Itu Harus Ada Pengorbanan Jiwa Dan Raga Betul Dasar Ini Dengan Kematian Musuh Artinya Musuh Itu Harus Kalah Kalau Kita Menang Harus Mati Disini Yang Kedua Makna Konotasi Penyair Ingin Mengajak Kepada Seluruh Masyarakat Indonesia Untuk Selalu Menjaga Semangat Sinta Tanah Air Dengan Menjaga Dan Mempertahankan Persatuan Dan Kesatuan Indonesia Ini Sudah Sangat Luar biasa Mbak Wahab Bagaimana Kesatuan Masyarakat Indonesia Ini Untuk Memperjuangkan Keperdikaan Jadi Memang Lahirnya Sebuah Lagu Itu Adalah Kegelisahan Mbak Wahab Melihat Bangsa Indonesia Mementikan Hanya Dirinya Dan Kelompoknya Bahkan Kiyai Kiyai Waktu Itu Ulama Hanya Apa Ya Ngaji Setelah Ngaji Dari Suraunya Dia Balik Ke Rumah Habis Ngimamin Masjid Dia Balik Ke Rumah Tidak Memikirkan Nasib Bangsa Dan Umat Itu Nah Itulah Dikerakkan Oleh Bawah Tidak Bisa Kita Harus Ada Persatuan Dan Kesatuan Tidak Bisa Mempentingkan Bahwa Negara Kemerdekaan Itu Harus Di Atas Ketenggara Perbadi Dan Kolong Hanya Lagu Itu Diciptakan Nah Yang Ketiga Ini Makna Mitos Jadi Ada Secara Mitos Jadi Penyair Ingin Menyampaikan Bahwa Rasa Cinta Kepada Tanah Air Tidak Hanya Sekedar Perkataan Akan Tetapi Haruslah Dibuktikan Dengan Perbuatan Jadi Action Ada Cinta Tanah Air Itu Tidak Hanya Sekedar Cinta Tanah Air Atau Ucapan Tetapi Memang Berperang Berperang Berjian Kira Kira Seperti Itu Makna Mitos Dari Akhirnya Mungkin Dengan Lagu Ini Bergerak Seluruh Komponen Masyarakat Terutama Para Ulama Dan Para Kiai Untuk Mengeluarkan Nasionalismenya Di Ujung Dari Perjuangan Itulah Makanya Keluaran Resolusi Jihad Sebagai Bukti Untuk Berjihad Santri Bahasa Menyampaikan Siap Melawan Penjajah Itu Fardu Ain Betul Betul Ya Ya Yang Meninggal Mati Sahih Baik Gus Ini Sebagai Perhatian Dan Juga Ini Adalah Sebuah Statement Resmi Dari Keluarga Bahwa Siapapun Siapapun Yang Akan Melakukan Atau Menyanyikan Lagu Yang Laluaton Untuk Kementingan Komersial Itu ya Harus Harus Koordinasi Ini Kalau Tidak Klarifikasi Ke Pihak Keluarga Statement Terakhir Bagaimana Agus Terhadap Polemik Dan Bukan Polemik Saya Bikin Ini Rame Tentang Hak Cipta Di Medsos Kebenarannya Maka Perlu Ini Klarifikasi Kepada Habib Saya Ya Mudah Mudahan Ramainya Di Media Sosial Terhadap Cipta Hak Cipta Terhadap Lagu Yang Laluaton Ini Mudah Sudah Clear Kalau Menciptakan Lagu Yang Laluaton Itu Sang Pendiri Inisiatur NU Yaitu Keohab Hasbul Dan Memang Ini Harus Dihentikan Ini Kita Harus Ada Penghargaan Sekali Lagi Jas Merah Atau Jas Hijau Jangan Sekali-kali Kita Melupakan Jasa Para Ulama Ini Adalah Jasa Ulama Yang Menciptakan Sebuah Lagu Itu Kita Tidak Boleh Menafikan Atau Melupakan Baik Pihak Keluarga Menunggu Klarifikasi Dari Habib Saya Dan Membuka Secara Terbuka Bagaimana Habib Saya Untuk Klarifikasi Terhadap Isu Ini Apakah Benar Mengklaim Hak Cipta Tetapi Ini Bukan Sekedar Hak Cipta Tetapi Memang Ini Adalah Perjalanan Sejarah Mungkin Ini Tidak Terasa Karena Dalam Bentuk Nyanyian Bisa Saja Nanti 50 tahun Aransmen Apik Kemudian Suaranya Bagus Maka Orang Orang Apa Generasi Milenial Akan Melihat Disitu Ciptaan Dari Jawa Waton Adalah Seperti Yang Spotify Ini Yang Benar Yang Kita Takutkan Kita Wadirkan 5 Atau 10 Tahun Yang Akan Datang Generasi Milenial Sudah Tidak Tahu Lagi Pencipta Yang Sebenarnya Sebenarnya Makanya Banyak Yang Tidak Hanya Lagu Ya Lawatan Banyak Pembelokan Pembelokan Sejarah Bahwa Yang Mendirikan NU Adalah Salah Satu Habib Yang Tidak Pernah Ada Di Catatan Sejarah NU Makam Makam Yang Sudah Dibelokan Ini Berbahaya Nanti Kita Akan Hilangan Jati Diri Kita Sebagai Bangsa Indonesia Sebagai Pejuang Penerus Pejuangan Wali Songo Apalagi Nanti Yang Menyebarkan Islam Bukan Wali Songo Ini Bahaya Lagi Nah Kalau Sudah Jati Diri Hilang Itu Sama Saja Kita Tercerabut Akar Pohon Dari Akarnya Kalau Sudah Tidak Ada Jati Diri Lagi Itulah Kehancuran Indonesia Dan Bangsa Ini Baik Khususnya Untuk NU Baik Terima kasih Pemirsa pada Suwa TV Dan juga Kepada Habib Seh Mudah-mudahan Mendengar Video ini Kita Tidak Sedang Apa Menuduh Bahwa Habib Seh Itu Mengklaim Hak Cipta Atau Pencipta Lagu Yalan Watton Tetapi Isu Yang Beredar Seperti Di Media Sosial Kita Sedang Mengklarifikasi Pertanyaan Atau Viralnya Polomik Terhadap Cipta Hak Cipta Dari Yalan Watton Baik Terima kasih Jangan Lupa Like Share Subscribe Pada Suwa TV Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh